Datang ke podcastnya saya, podcastnya Novel Basudan, itu namanya saya ingin jadi pemimpin uji saya, kan begitu maksudnya, bukan saya mau jadi pemimpin pasang baliho tinggi-tinggi, wah itu maaf, baliho-nya besar, otaknya kecil, oke, waduh Pak Roki, nah ini kan bukan dulu, nah sekarang Pak Roki, kau seandainya nih ke depan, ternyata pemimpin nanti sudah ada, kalau Pak Roki jadi ketua KPK, Pak Roki mengapain kira-kira? Apa yang mau dibenerin pertama kali itu Pak Roki Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam integritas anti korupsi, hari ini saya main ke tempatnya Pak Roki Gerung, tempatnya asik banget, tempat ngobrol enak sekali Jadi saya pikir, saya melihat bagaimana Pak Roki itu kalau bicara banyak hal, jernih, gimana gak jernih kita hidupnya di alam, jadi ini kita bertemu dengan Pak Roki, terima kasih Pak Roki kita ketemu, bisa ada makan apa? Bisa ngoreng, bisa ngoreng sama kopi, wah asik banget nih, disini saya ingin beberapa hal mendengar penjelasan atau ceritanya Pak Roki Pak Roki kan banyak hal nih, yang ngobrol terkait dengan integritas, terkait dengan kepentingan bangsa dan lain-lain Kira-kira Pak Roki, kalau melihat sekarang ini kan kita melihat krisis itu dimana-mana, krisis banyak hal, kita mesti optimis atau pesimis nih Pak Roki Oke ya terima kasih, no call pas beran, berkunjung kesini nih, ini orang nekat, mengunjungi orang nekat Jadi kita bicara hal yang nekat-nekatan aja tuh Ini betul, semua orang menganggap bahwa apa sebetulnya yang terjadi dengan bangsa ini Bangsa yang pernah dideklarasikan oleh pemimpin-pemimpin awal, founding person kita, dideklarasikan dengan satu ide tuh Yaitu Indonesia harus tumbuh di dalam kecerdasan, tumbuh dalam keadilan, dan tumbuh di dalam yang disebut bendamaikan dunia tuh Tiga-tiganya gak berlangsung sekarang, kalau bila uji keadilannya tetap banyak sekali, apalagi Novor Basudan sendiri Tahu bahwa KPK itu tidak bisa menemukan apa yang menjadi misi utama dari bangsa ini Yaitu, bukan memberantas sebetulnya, menghasilkan keadilan itu Kalau memberantas korupsi itu soal teknis aja kan, tapi menghasilkan keadilan itu adalah soal etnis Ada pesan moral disitu, ada pesan religi disitu tuh Jadi, akibatnya kita bingung, bagaimana mulai mengurai persoalan ini Soal yang kedua, soal ikut dalam perdamaian global Kita justru gak bisa, karena kita, barusan tadi saya baca di media masa Cina mengancam Indonesia untuk menghentikan eksplorasi minyak di Natuna Dan kita tahu itu justru dari berita Reuters internasional Artinya pemerintah Indonesia menutup-nutupi buat dia diancam oleh Cina kan Kan mustinya kita beritahu sinyal kuat bahwa kita gak mau diancam itu Karena kita justru ingin ada perdamaian Sementara Indonesia gak jelas proksinya Cina apa Amerika di soal Cina Selatan Jadi, global politics juga memburuk dalam pengertian Selama Presiden Jokowi memerintah, profil internasional kita itu buruk sekali tuh Kita gak diaku, zaman Pahar tuh Indonesia mimpin ASEAN Jaman SBA, seluruh dunia menganggap SBA adalah ide tentang demokratisasi di Asia Jadi, kondisi itu yang menyebabkan kita bimbang Nah, kalau ditanya bagaimana sebetulnya kita selesaikan ini Tentu kita andalkan supaya pemilu ke depan Kita memilih orang yang tadi berintegritas sekaligus berintelektualitas Jadi, cuma itu sebetulnya intinya mengembalikan Indonesia Atau menemukan kembali Indonesia Nah, karena itu saya kembali kampanye Supaya pemimpin ke depan itu Entah dipilih melalui pemilu 2024 Atau pemilu dipercepat gitu Standarnya adalah intelektualitas harus mendahului elektabilitas Ya, elektabilitas kan bisa diamplop dan disurbay Tapi, intelektualitas itu pasti membutuhkan percakapan semacam ini Dimana langsung ketahuan Ini capresnya bego apa nunggu gitu Jadi, dari awal kita biasakan Kalau kita memilih pemimpin Bukan wajah yang dibalikho Yang kita gak tau isi kepalanya kan Tapi dalam percakapan semacam ini Misalnya ada orang mau jadi pemimpin Siapa? Ganjar, Adis Baswedan, Ahaye, Puan Marani Datang ke podcastnya saya Podcastnya Novel Baswedan Itu namanya Saya ingin jadi pemimpin Uji saya Kan begitu misalnya kan Bukan saya mau jadi pemimpin Pasang balihho tinggi-tinggi Wah, itu maaf Balihho nya besar, otaknya kecil Waduh, Pak Rogi Nah, ini kan aku bukan dulu Jadi, memang Saya menarik sekali ya Pak Rogi selalu berbicara yang optimis Jadi, memang hidup memang harus optimis ya Nah, sekarang Pak Rogi Kau seandainya nih ke depan Ternyata pemimpin nanti sudah ada Kalau Pak Rogi jadi ketua KPK Pak Rogi mengapain kira-kira? Siapa yang mau dibenerin pertama kali itu Pak Rogi? Sebetulnya Saya sekarang udah ketua KPK Karena KPK sebetulnya gak ada lagi kan Jadi, kita deklarasi sekarang aja sekarang Jadi, semua orang ingin agar Supaya ada pemilihan yang bermutu di ketua KPK Nah, saya mau jadi pansel sebetulnya Saya mau jadi ketua Dan saya akan angkat novel Basfudan lagi Jadi, tetap orang akhirnya menganggap Kalau seseorang itu diberi tanggung jawab Apa yang mesti dihasilkan itu Tadi, berita di koran tadi pagi Semua koran memberitakan Kekayaan dari Nurul Gufron Wakil Ketukupia meningkat 2 atau 4 miliar Orang mulai mengintip Kenapa meningkat? Walaupun cuma karena kos-kosanya harga tanya naik Tapi kan orang mulai merasa Bahwa ada yang gak benar nih Kenapa ada akumulasi gitu kan Jadi, publik tetap Walaupun itu hal yang biasa diberitakan Kan tetap aja ada aset yang meningkat Tapi, kenapa koran mencecar gitu Mencecar tuh Jadi, kepercayaan terhadap KPK Sebetulnya gak pernah berubah lagi Gak pernah naik lagi kan Jadi, tetap orang curiga tuh Jadi, kalau saya jadi ketua KPK Pertama-tama saya bikin deklarasi Bahwa seluruh sprintik harus dikeluarkan duluan Supaya kalau terjadi pergantian pimpinan Masing-masing Saya harus sudah pegang sprintik Kira-kira itu Bukan langsung sama Langsung progresif ya Ya, kadang-kadang gini Ketika kita mau Berbuat sesuatu Melakukan perubahan Seringkali Kemudian tidak mendapat dukungan yang kuat Saya belum api-papi Boleh Terus, ketika kemudian gak dapat dukungan yang kuat Orang kemudian banyak yang Ya sudah lah, mau ngapain lagi nih Bisa-bisa putus asa nih Ketika kemudian Upaya untuk merubah sesuatu Untuk merubah sesuatu Gak bisa terjadi Hal apa yang kira-kira ini Baroki Yang bisa dijadikan Inspirasi buat anak-anak muda Buat orang-orang yang mau tetap bergerak Tetap mau Agar dia tetap bersemangat terus Walaupun hasilnya mungkin belum ini ya Belum sesuai dengan harapan Tapi tetap bisa berbuat terus Apa nih Baroki Yang keren ini Saya selalu percaya bahwa Dasar kita untuk hidup Adalah harapan itu Politics of hope Dan kendati harapan itu Tidak bisa diperlihatkan Gejalannya Karena kita gak lihat harapan Di era ini saya gak lihat harapan apa-apa Tetapi dunia Sedang mengubah dirinya Karena tekanan-tekanan Penyakit ekonomi, politik Jadi semua orang di dunia sekarang itu Kalau saya baca banyak literatur Orang berupaya untuk mencari kembali Hakikat dari human solidarity Apa sih artinya Kesetaraan dan Solidaritas antar manusia Jadi humanisme itu yang harusnya kita jadikan sebagai landasan untuk berharap Dan milenial juga masuk disitu Bicara dengan milenial dunia Mereka anggap bahwa Buat apa kita mengakumulasi uang Kalau lingkungannya rusak Jadi mereka menganggap Masuk mal Ngapain sih masuk mal Kalau saya butuh Baju yang saya udah bosan Saya masukin di Instagram Terus nanti baju saya itu Dilihat oleh orang di Brazil Orang di Brazil bilang Itu tertarik Lalu kita untuk keturunan baju Akibatnya apa Yang gak perlu ada pabrik baju Pabrik yang merusak lingkungan Jadi demikian juga Milenial Indonesia lagi masuk disitu Pasalannya adalah Kesempatan untuk menghasilkan pikiran milenial Itu dikambat oleh Basar-basar ini Yang terus-menerus Menganggap bahwa Ya Indonesia hanya maju Bila seseorang Diberi kesempatan untuk memimpin Tiga periode itu Jadi gak ada alternatif Untuk membayangkan bahwa Bahkan mempercepat Periode aja udah bagus kan Ngapain mesti tunggu Satu setengah periode udah cukup Misalnya kan Jadi kemampuan kita Untuk membayangkan masa depan Dicegah oleh ketakutan Bahwa politik akan memburuk Dan justru politik itu Makin buruk Kalau kita gak punya harapan Jadi saya pesan pada milenial Berfikirlah bahwa Negeri ini Bisa dihasilkan ulang Dengan dua kombinasi Akau Dan moral Kan itu intinya kan Semua Semua Nabi Berfikir yang sama itu Filsuf juga Menganggap bahwa Di atas saya Ada tuntunan Ilmu pengetahuan Dengan saya mempelajari bintang Tetapi di hati saya Ada tuntunan moral Yang isinya adalah Integritas Kan itu Dasar Jadi milenial Pastikan bahwa IQ Anda tumbuh secara eksponensial Moral Anda juga Membaik secara eksponensial Kan itu Ya benar Memang Sebagai manusia Kita tentunya Mesti harus berbeduli Dengan berbeduli Kita bisa saling menolong Dan Ada kepercayaan Perlu integritas Dan banyak hal lagi Jadi yang disampaikan Sama Pak Rofi Luar biasa Memang sih terkait Dengan hal yang Apa namanya Terkait dengan kita Apabila kita betul-betul merasa Bahwa kita hidup itu Bersama dengan orang lain Bersama dengan lingkungan Alam Maka kita akan bisa hidup Dengan bersahaja Hidup dengan baik Dan saling menjaga Tapi Boroboro Untuk Untuk mau menolong Negara ketika nolong dengan Bancosnya masih dikorupsi Baru itu Gimana coba Kira-kira itu Jadi Saya bayangkan itu tadi Bagaimana mungkin Presiden Jokowi Gagal untuk menemukan Orang-orang berintegritas Pertanya Panselnya siapa Pansel Menteri itu kan Kan mestinya dari awal Kita tahu Partai itu Pasti potensi korupsi Itu udah jadi hukum Power tends to corrupt Absolute power corrupt Absolute Apalagi Partai-partai di negeri ini Yang memang Dirancang bukan untuk Pendidikan politik Tapi untuk Yang mencuri sebetulnya Dimana indikasinya Setiap kali ada Caleg baru Dia gak melalui Semacam pendidikan politik Cuma dilihat Ini orang Dompetnya tebal apa gak Jadi di outsource Kan Calon-calon Negis Selatan Setelah diri yang terpilih Dia gak ngerti apa Itu namanya Bernegara Mesti diajarin lah Yang namanya Bimbingan teknis Saya berkali-kali Diundang Kasih dimtek Tentang apa itu Parlamentarnisme Apa itu demokrasi Apa itu politik Saya tanya Kalian anggota partai Iya Anggota DPR Iya Lo udah anggota DPR Baru mau belajar Kan terbalik-balik Mestinya waktu dia Sebagai kader Di didik itu Nah karena itu Gak ada pendidikan itu Maka dia masuk ke DPR Dengan satu tugas Rampok anggaran Karena itu Semua berupaya Masuk di badan anggaran Karena disitu Di komisi-komisi yang Basah Jadi dari awal KPK misalnya Fungsinya adalah Mendeteksi gejala ini Lalu bikin semacam aturan Bahwa semua Pejabat publik itu Harus dapat pendidikan Dasar yang seragam Etika publik Cara bernegara Tuntunan moral Segala macam Nanti orang protes Kan KPK Hanya menunggu Kasu Enggak KPK itu punya inisiatif Untuk menghasilkan Bangsa yang bermoral Kenapa? Karena KPK Di awal pendirian Kita kampanye Agar supaya Dimensi etnis Bangsa ini Diselenggarakan oleh KPK Dan makam konstitusi Dua-duanya sekarang Itu bermasalah Mahkamah konstitusi Juga begitu kan Seolah-olah mahkamah itu Kalau gak ada kasus Dia gak bergerak Padahal MK itu Mahkamah konstitusi Itu didesain Dengan satu filosofi Yang disebut Judicial activism Artinya mahkamah Harus aktif Mencari hukum Yang tidak adil Sekarang justru yang dilakukan Mahkamah adalah Membenarkan hukum Yang tidak adil Itu yang dikasih Om Nipaslo kemarin kan Ya udah diprotes Semua orang Tapi akhirnya disodorkan Presiden Jokowi Senang Oh ya Jadi masih berlaku Padahal prinsipnya adalah Presiden mesti bilang Oke kami terima kasih Mahkamah konstitusi Dan kami tidak akan Memperpanjang Perpu-perpu Segala macam itu Aturan-aturan yang Bertentangan dengan konstitusi Ini presiden balik Oh terima kasih Itu buktinya Mahkamah Mengerti bahwa Ini hukum positif Masih berlaku Jadi bagian Pragmatis yang diambil Bukan bagian etis Jadi memang Kekuasaan itu Buta huruf secara etika Itu masalahnya Kembali lagi ke masalah Antikorupsi Masalah peberatan korupsi Kita tuh mestinya paham Bahwa peberatan korupsi kan Bukan sekedar menindak saja Menindak emang yang paling terakhir Dan kita ingin menindak Itu dilakukan untuk menimbulkan efek cerah Agar orang gak berani melakukan Berbuat Berbuat korupsi Tapi sebenarnya ada pencegahan Yang pencegahan itu juga dilakukan Dalam sisi preventif Maupun preemptif Yang lebih dahulu Dan juga hal penting adalah pendidikan Bagaimana dibuat orang Untuk tidak mau Atau ketika sekalipun Dia punya kesempatan Dia kemudian tidak mau Berbuat korupsi Kenapa? Karena dampaknya Kepada dirinya Kepada martabatnya Kepada lingkungannya Keturunannya Sangat jelek Tapi kan hal ini masih banyak sekali Di kalangan para pejabat Pejabat itu masih banyak Belum dirasa Mereka itu belum sadar Atau gimana Ada semacam ideologi Bahwa orang itu dihargai Kalau dompetnya tebal Bukan karena hatinya bersih Dan otaknya jernih Jadi dilihat begitu Sehingga dia mesti pamer Saya beri contoh misalnya Dulu ini sebelum covid itu Ses Kalau saya lagi ada acara Wartawan Janjian di coffee shop Di sekitar Plaza Senayan itu Saya bisa langsung lihat Mana anggota DPR Mana pebisnis Karena anggota DPR itu Dia pakai jas Yang masih ada Merknya Dia mau pamer Padahal sebetulnya Orang beli jas Di Plaza Senayan Begitu dia keluar dari toko Merknya mesti dia copot Karena ini merek sementara Supaya orang gak lihat Merk yang di belakang sini Jadi kotor Dia karena ingin pamer Dia masih pakai itu Jadi saya langsung tegur Ada anggota DPR Iya Anggota DPR Jam 3 sore Udah ada di Plaza Senayan Buat tuker tambah Isu segala macam Dia gak ada di DPR Bandingkan misalnya Dengan anggota DPR Di Australia Yang paling dekat Jam 2 malam Kalau Anda ada di Kanbera Ibu kota Australia Lampu di atas Gedung parlemen itu Masih menyala Jam 2 malam Itu pertanda Minimal ada 1 orang Masih bekerja Mungkin lagi bikin Draft anti korupsi Karena etikanya jelas Orang terakhir Yang keluar dari gedung parlemen Dia masih matikan lampu Jadi rakyat Australia Tahu Oh wakil saya Masih bekerja Jam 3 malam Kalau disini Jam 3 Jangan kan jam 3 malam Jam 3 sore Udah tutup DPR Karena orang cari Barang mewah Yang lagi obrol Di Plaza Senayan Jadi itu sebetulnya Dia gak paham Bahwa dia anggota DPR 24 jam Dia mesti pikirin Keadilan Bukan mikirin dirinya sendiri Bawa jasnya Baru 2 minggu Dia mau ganti jas baru Kenapa? Karena temennya Baru beli jas yang sama Jadi Bukan sekedar Miskin etik Miskin otak juga Ngapain Apalagi sekarang Dunia sekarang tuh Harga berlian tuh turun Karena orang merasa Ngapain koleksi berlian Anak-anak muda sekarang Gak pake berlian tuh Anggota DPR Mesti pake Rolex Segala macam Saya pake Casio Jadi Sebetulnya Ide tentang kemakmuran itu Udah berubah di dunia Tapi politisi kita Masih doyan Kemakmuran yang sifatnya material Itu akibatnya Dia mesti punya uang banyak Maka terjadilah Kasus seperti Bansos Yang betul-betul konyol itu Itu hak tetangga saya Yang miskin Tapi Nyampeannya di partai Kan gila tuh Jadi bagian itu yang Bikin kita malu Sambil Ini orang dungu banget Mencuri hal yang bukan Ya Kalau dia mencuri Punya korporasi Oke lah Ini mencuri hak Dari tetangga dia Yang miskin kan Ini gak nyampe Otak etisnya pun Nyampe Padahal kalau dibandingkan Antara perampok Dengan Koruptor Perampok itu Yang di Korbannya ya Yang dirampok Orang kaya Gak pernah Merampok Orang miskin Ini koruptor Merampok Orang kaya Orang miskin Disikat semuanya Jadi jahatnya double Sekarang Pak Roki Jahatnya double Dan dungunya triple Dungunya triple Bicara terkait dengan pendidikan Kan kita sering tuh Memberikan pendidikan Anti korupsi Kepada anak-anak muda Soal kejujuran Soal Apa namanya Disiplin Tanggung jawab Amanah Dan lain-lain Ketika dia Di dunia pendidikan Mungkin dia masih bisa lah Mengikuti Dan kemudian masih bisa Apa Menjaga karakternya Untuk seperti itu Tapi ketika kemudian Masuk ke dunia usaha Masuk ke apa Dia mau cari pekerjaan Ketika dihadapkan Dengan situasi yang sulit Situasi yang Membuat dia Tadak kutip Merasa Bahwa dia Harus Mau gak mau Berlaku tidak jujur Justru melakukan hal-hal Yang mendukung Atau memaklumi korupsi Itu kan terjadi Kan karena banyak sekali Pejabat yang tidak Memberikan contoh Dan kita bermasalah disitu Nah ini yang kemudian Ketika kita bicara Di anak-anak muda Kita juga khawatir Kedepan ini Menjadi ancaman Ketika hal-hal Seperti itu Tidak dijaga Bisa dibayangkan Kalau anak-anak muda Banyak seperti itu Kita kan masa depannya Jadi jelek sekali Oleh karena itu Kita perlu memberikan Kiat-kiat nih Pak Roki Hal-hal apa Yang membuat mereka itu Benar-benar Merasa perlu Dan merasa bahwa Itu satu nilai Yang sangat mulia Sangat luar biasa Seperti memegang Ini lah Memegang apa ya Kaca Ornamen kaca yang tipis Kalau sekalipun Dia rusak Hancur semuanya Barangkali Pak Roki Punya contoh-contoh yang oke Ini Untuk ceritakan Buat anak-anak ini Buat anak-anak muda Terutama Pak Roki Sekiranya Sekiranya Kira-kira 7-8 tahun lalu Saya ikut Nyusun kurikulum KPK itu Tentang pendidikan Antikorupsi Di sekolah-sekolah Dan di LSM Saya membonar-mandir Jawa itu Kalimantan itu Buat Selawesi Ngajarin itu Dan Satu waktu Saya bertemu Dengan mereka Akhirnya Saya tanya Kalian Mereka Tenggur Pak Roki Kita akan ikut Terus Pak Roki Soal pendidikan Antikorupsi KPK yang sponsor Itu Di mana Anda sekarang Di partai Oke Saya mulai Menganggap Oke Dia akan membawa Misi antikorupsi Di partai Tapi kemudian Dia akhirnya Berkeluh Kesa Hari Minggu lalu Saya masih kasih Minggu di 3-3 4 hari lalu Di sini Di Sentul ini Ada sebuah partai Dia undang saya Untuk Membekali Anak-anak muda ini Millenials Yang baru masuk Di situ Karena ingin jadi Aktivis partai Saya tanya Apa Briefing mereka Apa briefing Ketua partai Atau pimpinan partai Kami diminta Jadi juru bicara Partai Apa Kualifikasinya Latihan Pidatok Latihan Retorika Oke bagus Terus apa yang Mau dipidatokan itu Tunggu Surat perintah Dari Partai itu Yaitu Kampanyekan Partai Inti dari kampanyenya Apa itu Kita gak tahu Pak Lalu saya tanya Partainya berkoalisi Enggak sekarang Sekarang partai itu Ingin berkoalisi Dengan kekuasaan Lalu saya anggap Lalu bagaimana Anda belajar Tentang Anti korupsi Tapi Anda Akhirnya Mau berkoalisi Dengan kekuasaan Yang isinya koruptor Dia ambil dilema Ini real betul Jadi anak-anak muda ini Ingin memperbaiki bangsa Dengan masuk partai politik Tetapi Oligarki di partai Menyuruh mereka Untuk sekedar Jadi juru bicara Bukan juru pikir Jadi itu intinya Sebetulnya Bahwa Oligarki partai itu Gak mengerti Bahwa kita Mesti mengubah Postur kita Dengan memanfaatkan Yusuf Pengetahuan Dan moral mereka Yang masih murni Bukan sekedar Disusur jadi Jujur bicara Karena itu saya Kalau ditanya Apakah Saya provokasi Saya bilang Kalian masuk partai Dengan satu misi Mengubah mental Dan moral politik Jadi kalian harus Siap bertengkar Dengan mereka Kalian kan banyak Bikin mosi Tidak percaya Bikin aja mosi Berhadapan Tapi nanti Nasib kami apa Nasib kalian itu Akan dicatat sejarah Dan undang pers Buat terangkan Bahwa kami diperintahkan Segedar untuk Menaikan elektabilitas Bukan untuk Menghasilkan integritas Dan intelektualitas Semua mulai ragu Mereka ngerti Dan saya kira mereka tahu Bahwa oke Kita mau berkelahi Dengan pimpinan partai Jadi itu sebetulnya Moralnya Jadi kita mesti terangkan Pada anak muda Yang masuk partai Kalian itu mudah Artinya Investasi di dua hal Satu adalah Intelektualitas Dua adalah Soal moralitas Hanya dengan itu Anda akan diuji nanti Dalam kepimpinan 5-10 tahun ke depan Kalau sekarang udah Gak ada gunanya Dan itu Saya kira bermanfaat Karena mereka menganggap Oke kami Tahu misinya Jadi kami dikuatkan Secara moral Dengan diskusi Saya beberapa kesempatan Bicara sama anak muda Saya bilang begini Kalau Anda sedang melakukan Suatu tahapan Mau sedang bersekolah Mau dalam tahapan pekerja Atau berorganisasi Atau apapun Ketika mendapatkan kesulitan Jangan terus melihat Sebagai hal yang harus dihindari Tapi Dengan kesulitan Dengan segala problematika itu Maka pecahkan lah Dengan pikiran Lakukanlah langkah-langkah Untuk bagaimana berkreasi Bagaimana bisa Lebih-lebih Menggunakan cara-cara Yang itu Yang dengan begitu Kesulitan itu Menjadikan jalan Untuk membuat kita lebih baik Kan idealnya begitu Memang kita pasti hidup Akan mengalami situasi seperti itu Terkait dengan hal yang Hal yang apa Terkait dengan pendidikan Pak Ruti Memang kan Apa namanya Anak muda selalu Apa namanya Diharapkan bisa Menjaga Apa namanya Integritas Untuk menjadi modal Di kemudian hari Dan ketika Memahami bahwa Di antara integritas itu Memang Di antaranya kan Dalam rangka tugas-tugas Anti korupsi ini Karena kan Gak mungkin orang Gak berintegritas Menjadi pejabat Apa Pemberantas korupsi gitu ya Walaupun faktanya Masih ada juga itu Tapi terkait dengan hal itu Saya ingatakan bahwa Di beberapa Diskusi Memang kita selalu katakan Pemberantas korupsi itu kan Tidak sekedar kata-kata Tapi apa yang kita lakukan Tidakkan-tidakannya apa Karena sekarang ini Kalau saya lihat Ada saja pimpinan KPK Yang berkata bahwa Oh korupsi sudah semakin hilang Kita semakin baik Begini-begini Yang faktanya Sebaliknya dari itu Dari hal begitu Pak Ruti Mungkin punya catatan Soal hal-hal Yang terkait dengan KPK sekarang Ya berhubungan dengan Kata-katanya seperti itu Pak Ruti Kata-kata yang saya ingat itu Jujur itu Apa teklanya hebat Jujur itu hebat Saya kasih kritik Bahwa Itu menunjukkan KPK mengkhina saya Karena saya mesti dipaksa Baca itu Kalau saya dosen Pasti jujur itu biasa Bukan hebat Jujur memang standar Jadi dosen Jujur standar Jadi ulama Jujur harus standar Jadi birokrasi Sekarang jujur itu Seolah-olah hal yang Disebut jujur itu hebat Jadi betul-betul Dalam memilih istilah pun Kita mengalami Pendangkalan Seolah-olah gak ada lagi Orang jujur Sehingga mesti Kalau anda jujur Jujur itu standar Jadi manusia ya jujur Kan itu intinya kan Jadi dengan cara itu Kita mau beritahu Sebetulnya bahwa Kalau KPK Pakai term Jujur itu hebat Lalu orang puter Istilahnya Dengan hanya menunjukkan Satu kasus Hilang seluruh Kepercayaan kita kan Satu kasus yang Yang menyebatkan Asi Syamsuddin Itu bikin seluruh Balikot tentang jujur Hebat itu gak ada gunanya Sebetulnya Karena di dalamnya sendiri Ada contoh yang buruk Jadi Hal pertama adalah Memastikan Setiap kita Memilih Diskurs itu Memilih narasi Itu betul-betul Datang dari Keadaan internal kita Nah sekarang Gak ada orang yang percaya KPK mau ngomong apa aja Gak ada itu Itu bohong Walaupun beberapa orang Masih lakukan hal yang sama Tapi sebagai institusi Marwahnya udah hilang Jadi Itu yang menerangkan Bahwa korupter bilang Oke marwah lu udah hilang Ya mari kita korupsi Terus-terus kan Jadi sekali lagi Pemimpin itu Dia mesti tunjukkan Bahwa I am a leader I am not a dealer Nah sekarang Yang terjadi Orang anggap Enggak pemimpin KPK Itu dealer semua kok Bukan leader Jadi Sinopsis bangsa ini Melihat Satu kasus aja Itu berantakin semua hal Nah karena itu kita tuntut Sebetulnya dari awal Bahwa Keinginan pertama rakyat Adalah menjadikan KPK itu sebagai Komunitas malaikat Sebetulnya memang Harus begitu Komunitas malaikat Jadi Ya kalau Kalau tanggung-tanggung Karena Kan kita bisa lihat Mungkin malaikat dihasilkan Dengan deal politik Dengan DPR Kan gak bisa Jadi Proses Mencari malaikat itu Sebetulnya udah batal Karena dia transaksi Dengan politisi Itu intinya Memang terkait dengan hal ini Saya beberapa kali Beberapa kesempatan Saya menyampaikan kritik Walaupun Ada juga sih Baser-baser yang Bilang Wah itu Apa namanya tuh Kecewa karena keluar dari KPK Atau Gak Gak apa namanya Gak Gak move on gitu ya Tapi memang Satu hal yang saya Tadi yang Pak Rokhi bilang tadi KPK itu dibangun Sekian lama oleh Pimpinan-pimpinan terdahulu Bangunnya saya ngerasakan Betul Saya dari awal pertama Di KPK Betapa sulitnya Membangun ini Dihancurkan dalam waktu Yang sangat pendek Dan itu membuat Membuat kita Mestinya harus marah Kita bukan sekedar Melihat ini sebagai hal yang Ya sudah lah Terserah dia Oh bukan punya dia Akibatnya kita lihat Berapa banyak Kasus-kasus korupsi besar Yang harusnya bisa ditindak Tidak dilakukan Berapa banyak Kemudian Pencegahan-pencegahan korupsi Yang harus dilakukan Tidak dilakukan Dan banyak hal lain lagi Ketika Barangkali ada pejabat KPK Yang Dari beberapa kesempatan Terlihat Berbohong Dan kemudian Bicara soal integritas Itu kan semua Menjadi permasalahan Terkait dengan hal itu Saya juga Apa namanya Di beberapa waktu Belakangan ini Saya perhatikan soal Dugaan-dugaan korupsi Bahkan Terkait dengan Masalah kemanusiaan Masalah kesehatan Masalah Covid Sudah seperti Ya Bukan sekedar kita Marah karena Uang negara diambil Tapi Kesempatan untuk Menolong masyarakat Menjadi tertunda Menjadi hilang Mungkin Terkait dengan Masalah keselamatan Dan masalah lain lagi Jadi sudah Seserius itu Dan beberapa kesempatan Saya senang Ketika melihat Kawan-kawan Dan aktivis-aktivis Termasuk Paroki ini Kita berani Bicara Karena itu penting Setidak-tidaknya Penjahat-penjahat itu Atau koruptor-koruptor itu Jangan dibiarkan Ketika koruptor Harus ditakuti Atau penjahat itu Harus ditakuti Rusak kita semua Tetapi kita masih bisa Menempatkan penjahat itu Pada posisinya Dulu yang saya pahami Kalau penjahat itu Harusnya takut Sekarang penjahat Berani nantang Ini yang menjadi masalah Ini yang Mesti harus Saya pahami Bahwa yang begini Harus terus digelorakan Saya ingin Apa namanya Terus mengajak Semua Kita yang masih Mau untuk Memperjuangkan kebaikan Untuk kepentingan Negara Terus mau Berjuang untuk Membawa ini Ke hal yang lebih besar Walaupun Saya dan teman-teman Di KPK Ketika bekerja yang benar Justru malah di stigma Bahkan dikatakan Tidak berpuasan kebangsaan Tapi itu resiko lah Dan saya pikir Orang juga akan tahu Apa yang sebenarnya terjadi Terhadap Pak Roki sendiri nih Pak Roki Pak Roki kan terus bicara nih Dan berani gitu Pak Roki gak takut nih Pak Roki Mungkin di Kepulisi Ini saya Kemarin Dilaporin lagi Kira di polisi Ada 30 Kasus saya Mungkin polisi Bingung Ini Roki Gerung Tiap hari dilaporin Jadi Kemampuan kita Untuk Bercakap-cakap Hilang Sehingga Kita harus nyawa pengacara Akhirnya kan Padahal Kita bisa saling bercakap-cakap Kalau ada orang yang gak suka Sama saya Datang aja kan Kita bercakap-cakap kan Tetapi karena Pikirannya Ingin Ingin mengkriminalisasi Langsung Jadi hukum dianggap Sebagai alat Untuk menyeimbangkan Diskurs Padahal hukum itu adalah Apa namanya tuh Bapak Isla itu Bagian terakhir aja tuh Kalau saya Berselesai dengan Tetangga saya Saya bisa Oke kita bicara ya Kenapa Anda buang sampah disini Gak langsung saya angkat Menurut KOHP Anda mengotor lingkungan saya Atau angkat pedang Buat Kan Bercakap-cakap itu kan Lebih Lebih Manusiawi itu Nah itu yang Gak terjadi Di kita itu Sehingga orang saling lapor Nah balik pada soal tadi itu Bahwa Hal yang sebetulnya Datang dari panggilan Inner call Dari batin orang itu Wah saya bersalah sebetulnya Karena saya berbisnis PCR Padahal saya pembuat Aturan itu kan Kan teguran hatinya itu Mustinya Membuat dia Menjadi rendah Rendah itu Merendah Ini justru dimeninggikan diri kan Tantang aja Ayo kita buktikan Ini di audit segala macam Lalu dari awal Anda udah salah Karena Anda itu Dengan Ya marginnya cuma dua tuh Bahkan saya Enggak bukan soal itu Anda pejabat Enggak boleh berbisnis kan Itu intinya kan Jadi Hal yang elementer Dia enggak pahami Lalu emang saya maling Bukan Bukan soal maling dan koruptor Maling itu Dia masih Kalau saya Mau mencuri Sesuatu Saya masih Berpikir bahwa Saya Melawan sesuatu Yang bisa berbalik Melawan saya kan Jadi mungkin ada Satpam disitu Maka saya harus hati-hati Tapi kalau koruptor Dia menghitung bahwa Lawan saya itu Pasti tunduk Karena saya punya kuasa Jadi secara mental Dia jadi angku Sebetulnya Kalau seorang pencuri Dia masih Masih rasional Dia menghitung Kemungkinan Dijebak Kemungkinan Tapi kalau koruptor Dia enggak hitung itu Dia terabas aja Saya pasti akan selamat Karena itu arogansi Ditaruh di awal Jadi bagian ini Yang Kita balik pada tadi Ada kurikulum Yang enggak Dilakukan oleh Partai politik Ada kurikulum Yang diabaikan oleh Presiden Presiden Terus-menerus Menghipnosis Bangsa dengan Proyek-proyek Mercusuar Padahal Mercusuar itu Dilihat dari jauh Itu penting Untuk menuntun Bangsa Menuntun kapal Ini Mercusuar Untuk dirinya sendiri Dirinya sendiri Jadi mercusuar Jadi kacau Sebetulnya Itu yang sering Saya terangkan Bahwa Kita Kita mungkin Memerlukan Semacam Revolusi Yang betul-betul Mendasar Bukan sekedar Revolusi mental Yang dibicarakan beliau Tapi revolusi Di dalam hal Yang lebih mendasarnya Itu ada bukti Bahwa kita Sudah berubah Saya enggak Membayangkan Rasul Perancis Dimana Kepala Raja Louis XVI Itu dibuktikan Bukan berasal Dari langit Kan dulu Louis XVI Klaim bahwa Dia tidak mungkin Diterunkan Karena mahkotanya Dipasangkan oleh Tuhan Lalu Rakyat Perancis Bila oke kita uji Maka dipenggal Kepalanya Begitu dipenggal Mahkotanya jatuh Enggak naik ke langit Mahkotanya Baru orang berkaya Bahwa ternyata Dia itu Juga manusia biasa Bukan Teguran etis Teguran etis dari RSM Teguran etis dari RSM Tidak didengarkan Soal PCR ini Hal yang Dengan akuntansi apapun Begitu ada selisih harga Itu artinya keuntungan Itu normal di kepala kita Lalu orang curiga Nah keuntungan itu Yang kemudian kita persoalkan Berarti Anda mengambil Hak orang lain Hak masyarakat Untuk dapat Percepatan Pembelihan Karena Anda naikin Pelafon Maka orang yang Sebetulnya mau PCR Merasa oke Saya daripada Buang uang Mending saya mati aja Sekalian Jadi Kemampuan kita Untuk melihat Dimensi yang panjang Dari ketidakadilan ini Tertutup oleh Arogansi Satu dua orang Yang merasa bahwa Kami justru Sudah berbuat baik Iya berbuat baik Itu niat Tetapi bukan dengan Membentuk perusahaan baru Yang niatnya Pasti bermisi Bikin perusahaan Menaruh Bikin perusahaan Buat merugikan Itu intinya Dalam penat saya Saya pernah Beberapa kali diskusi Sama beberapa Kawan Saya bilang Seandainya kita bisa Mengajak Lebih banyak orang Untuk terus Mau menyuarakan Kebenaran Untuk terus Mau Tidak memalumi Atau Mau untuk berbuat Ketika ada Korupsi terjadi Atau ada suatu Kesemenang-menangan Ketidakadilan terjadi Tetap berani bersuara Tetapi Memang ada beberapa Yang berbicara Bertanya ke saya Begini Ini yang bertanya Mahasiswa nih Kalau saya mau Berbuat begitu Untung saya apa Waktu itu Saya bilang Sama mereka Ini di forum Di forum mahasiswa Kebetulan ada forum Besar Saya bilang begini Pada dasarnya Ketika kita Mau untuk Peduli dengan Kepentingan orang lain Terus kita Mau untuk Apa namanya Melihat permasalahan Ketika peduli Kan bisa tahu Permasalahan Kalau tidak pernah peduli Bagaimana Bisa Permasalahan Maka akan Membuat kita Untuk bisa Mengasah Atau Mengaplikasikan Pengetahuan kita Dalam mereka Mencari Solusi Atas permasalahan itu Itu keuntungan pertama Yang kedua Ketika kita Bisa Konsisten Untuk mau Peduli dan berbuat Ketika ada Hal yang tidak benar Hal yang lain Minimal Kita menjaga Diri kita Untuk Tidak berbuat salah Atau kalau salah Orang akan negur kita Dan yang kedua Membuat diri kita Untuk Mendidik Karakter kita Untuk menjadi karakter yang baik Dan itu diperlukan Untuk Kesuksesan kita Di kemudian hari Saya katakan begitu Ke mereka Dan Saya kali ini Ketemu Pak Roki Saya ingin bertanya Apakah ada hal lain Menurut Pak Roki Yang lebih Bisa disampaikan Untuk bisa lebih dipahami Untuk anak-anak Ketika Anak-anak mahasiswa Ketika bertanya Hal seperti itu Itu di dalam Teori moral Ini disebut Golden rule Aturan emasnya Begitu Yaitu Perincian begini Kalau di luar Anda lihat Menyempit moral Perluas batin Kan begitu kan Jadi Kalau dibilang Kita dapat apa Anda dapat Perluasan batin Anda bertumbuh Secara etis Dan pertumbuhan etis Itulah dasar Kita menyebut Kita bermartabat Tentu ada Pragmatisme Diedarkan Ngapain sih Nyapai-nyapai Buang duit Buat ikut dalam Gerakan anti korupsi Sudah tunggu di ujung Aja deh Tetapi kalau semua orang Yang bilang tunggu di ujung Akhirnya ujung itu Akan memberantakan kita Karena kita gak bakal Sampai di ujung itu Karena setiap orang Merasa Oke Anything go Silahkan Jadi sifat permisif Dari bangsa ini Itu didikte oleh Bayangan material Tadi Yaitu Material capital Bukan moral capital Tapi saya selalu Bertemu dengan Banyak mahasiswa Yang menganggap bahwa Ada yang lalai Pada mereka itu Dan mereka mulai Berpikir ulang Sejak peristiwa-peristiwa KPK terutama Itu banyak yang berubah pikiran Menganggap bahwa Novel bukan sekedar Pegawai disitu Tapi novel adalah Semangat Novel adalah moral publik Disitu Dan teman-teman Yang 57 orang Jadi Perubahan itu mulai terjadi Dan itu yang mengganggu Kekuasaan Karena diem-diem Ada koneksi di bawah Antara LSM dan mahasiswa Saya dalam sebulan ini Saya enam kali Keluar Keluar kota Ngajar di unit Sekecil Di daerah itu Dan menganggap bahwa Ini saatnya Kita Kembalikan moralitas bangsa Terakhir saya di Gorontalo Seminggu lalu Eh sorry Di Poso Sedua minggu lalu Saya cerama di Poso Tentang begini ya KPK Moral bangsa Tentang intelektualitas Global politics Saya mesti pergi Cepat-cepat Karena ngejar pesawat pagi Di Palu Rupanya ada yang tahu Saya mau ke Palu Di tengah jalan Di Parigi itu Yang kira-kira Empat jam Setengah jalan Masih ada empat jam lagi Jam 12 malam itu 11.30 Sebelum jam 12 Mobil saya Di stop Di kepung oleh Mahasiswa dan LSM Buat kasih cerama Malam hari Tentang integritas Bayangkan Tengah malam Gila itu orang-orang Lalu dia tuntut Pak Roki harus segera Malam ini Deklarasikan Mendirikan LBH Lembaga Bantuan Hukum Untuk membackup Isu-isu korupsi Kan korupsi Ekstraktif Di Poso itu Gila-gilaan Jadi bayangkan Tengah malam Orang masih berpikir Integritas Ini anak muda Sementara tengah malam Yang sama Semua partai Berpikir Cara merampok Negara besok pagi Jadi terlihat Bahwa memang Kontrasnya Akan terjadi Jadi kalau dibilang Nanti akan ada Kerusuhan Itu pasti terjadi Kalau dibuka Katupnya Itu daerah Yang pertama kali Mengartikulasikan Keresahannya Karena mereka Yang langsung tahu Bagaimana praktek korupsi Di daerah Itu real Seluruh anak muda Poso itu Dia bilang begini Pak Roky Kita tahu nih Ini Pulau Sulawesi Bentuknya K Di lehernya itu Siapa yang punya Di selangkangannya Siapa yang punya Jadi pengetahuan umum Memang ketika Melihat korupsi Begitu luar biasa Kadang-kadang kita melihat Waduh ini Kita mau sampai Kapan memperbuat Tapi bagi saya Pak Roky Fokus kita Itulah berbuat Fokus kita bergerak Kalau kita fokus Berpikir kepada hasil Seperti Pak Roky bilang tadi Ujungnya gak tahu Kita akan putus asa Di tengah jalan Tapi kita terus berbuat Bukankah korupsi itu Menimbulkan kerugian kita Langsung Bahkan Kalau bicara gak langsung Ya bicara masa depan Gak mungkin ada Kepalaikan ketika korupsi banyak Bahkan Kalau kita lihat Pemerintah pun Ketika korupsi banyak Ketika penegakan hukum Bermasalah Semua kebijakan-kebijakannya Gak mungkin bisa Di implementasikan dengan benar Dan tadi yang Pak Roky bilang Dan gak mungkin Kemudian pemerintah bisa Bekerja dengan Baik Apalagi bisa membuatkan Hasil yang baik Ketika kerjanya Gak bisa berjalan dengan baik Sama halnya dengan Kalaupun dianggap Dengan secara singkat Secara gampang Secara apa ya Secara sederhana Ketika Ketika pemerintah itu Membangun Atau membuat Upaya untuk memajukan Seperti orang berbelanja Kalau tasnya bolong Mau bawa apa pulangnya Kurang lebih seperti itu Sesederhana itu Dalam pemahaman saya Untuk bisa Memberantas korupsi Yang efektif Untuk bisa memperbaiki Yang efektif Itu memulainya Dengan Memberantas korupsi Di sektor penegakan hukum Terlebih dahulu Kalau penegakan hukumnya rapi Maka kebijakan-kebijakan lain Sektor-sektor lain Juga akan mengikuti Dan bisa diperbaiki Karena Semuanya ada Aturan hukumnya Kita bicara ekonomi Ada aturan hukumnya Kita bicara hal sosial Ada aturan hukumnya Kalau penegakan hukumnya benar Maka dia akan bisa menegakkan Dan bisa berbuat yang baik Itu pendapat saya itu Pak Roky Dan saya pernah berbicara diskusi Pak Roky punya Yang untuk menjelaskan hal ini Biar lebih kuat Saya lagi cerama Ke fakultas hukum itu Biasanya saya tanya Anda menjadi apa Jadi pengacara Oke Siapa model Anda Disebut nama seorang Satu dua selebritis Yang bajunya itu Kalau di jalan itu Mungkin dua miliar Jam tangannya Satu miliar Sepatunya segala macam itu Jadi citra Penegak hukum itu Adalah versi yang Yang viral Bukan Orang gak menyebut Yak tiam hin Orang udah lupa Yak tiam hin Orang gak Gak kenal lagi Jaksalopa Misalnya Jadi Konsep hukum sekarang itu Artinya kaya raya Jadi dari awal Penegak hukum itu Kalau mau Sekolah fakultas hukum Ingin kaya raya Bukan ingin Menghasilkan keadilan Nah ini juga Masalahnya Kalau kita Usut di belakang itu Kurikulum Fakultas hukum Saya baca banyak Kurikulum fakultas hukum Pelajaran Filsafat hukum Misalnya Yang di dalamnya adalah Ajaran tentang etik Itu baru semester 7 Dan itu pun Mata kuliah pilihan Padahal itu dasar Buat menjadi penegak hukum Dia paham dulu The thing called justice Apa itu justice Bukan apa yang Ingin dia capai nanti Tapi apa yang menjadi dasar Untuk dia capai Soal-soal semacam ini Karena itu betul-betul Novel Basudan Kita mau bongkar Sampai pada Kurikulum fakultas hukum Dulu jaman Belanda Gak ada Pengacara yang korup Karena Diajarkan dari awal Menjadi pengacara itu Artinya Masuk dalam profesi Yang kata dasarnya Adalah etnis Coba saya terangkan sedikit ya Dulu di abad 16 17 itu Profesi artinya Hasilkan sesuatu Untuk kemaslahatan publik Itu namanya profesi Profesionalisme Artinya orang Yang secara etis Percaya bahwa Kemamuran itu Bisa dihasilkan Dengan keadilan Sekarang kata profesi Itu artinya lulus Uji avokat Saya punya Itu bukan profesi Dalam pengertian Aslinya Karena anda lulus Itu anda gak tau Mau hasilkan kemamuran Atau justru Membelah koruptor Jadi Dari awal sebetulnya Ide tentang keadilan itu Hilang Dari pebicaraan publik Karena Percontohan di publik itu Ada mereka yang Punya uang Itu karena Dia adalah pengacara Jadi karena dia pengacara Maka dia kaya Kalau miskin Berarti bukan pengacara Padahal tugas pengacara Adalah membela Hukum acara Bukan membela kliennya Jadi Itu hal yang Bagus betul diingatkan Bahwa Kita mau Membongkar Seluruh Potensi Krisis Yang basis korupsi ini Bahkan dari Kurukulum Dasar Fakultas hukum Itu memang gila nih Membongkar kurukulum itu Sudah melekat Di semua Fakultas hukum Memang PRTnya banyak sekali Pak Ruki Keadaannya luar biasa Tapi Saya pikir Kita tetap harus Fokus Kita harus tetap Bersemangat Dan kita tetap Harus yakin Porsi kita Adalah untuk berbuat Kita bukan Dituntut Untuk menyelesaikan Untuk merubah sesuatu Tapi ketika kita berbuat Kita rugi Itu pandangan saya Dan saya pikir Itu hal Poin Baik Dalam diskusi Sekarang ini Tapi barangkali Pak Ruki ada Kata akhir Yang Kata kunci Atau Dalam diskusi ini Yang perlu Pak Ruki Perjelas Yang kita bicarakan Adalah Masalah utama Negeri ini Walaupun Bicaranya singkat Tapi kita ingin Endapkan Betul-betul Apa soalnya Bangsa ini Jadi Ruki Gerong Novel Basudan Berupaya Untuk menghasilkan Ulang Indonesia Hanya melalui Percakapan Karena kita cuma punya Peralatan itu Kita gak punya partai Kita gak punya Kekuasaan birokrasi Tapi kita percaya Semua pembicaraan Yang datang Dari kejirian pikiran Dan Kedamaian hati Itu bisa berakibat Tentu nanti Ini akan diolah-olah lagi Wah novel Getung Ruki Itu kan Dua orang yang Oposisi segala macam Itu udah pasti Dan itu Mereka itu Bicara hal Yang menyesatkan Bangsa Oke Saya mau katakan bahwa Memang Kita bicara sesuatu Karena kita ingin Bangsa ini berhubung Jadi kalau ada orang Yang bilang Itu pembicaraan yang menyesatkan Oke kita bilang Iya Tapi kita akan Menyesatkan Anda Di jalan yang benar Jadi gak usah takut Kalau tersesat Di jalan yang benar Yang bahaya Ada jalan lurus Justru tersesat Sekalian Terima kasih Terima kasih Owosan kebangsaan yang baik Saya kira itu Diskusi kali ini Semoga kita bisa memberikan Apa namanya Inspirasi-inspirasi lain Pak Roki juga banyak hal Semoga apa yang kita bicarakan ini Bisa mendatangkan suatu Apa namanya Kebaikan Pak Roki Untuk dituruh sama orang lain Saya kira itu Penyampaian Dalam diskusi ini Saya tutup sampai disini Terima kasih Salam integritas Antikorupsi Betul Sekali lagi Owosan kebangsaan itu Adalah hasil prestasi Bukan hasil ujian di komputer Salam akal sehat Salam integritas Selamat menikmati